Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Fitri Marisa channel. Oke, kali ini kita akan belajar tentang algoritma k-means clustering. Nah, tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang algoritma k-means clustering. Nah, kali ini kita akan membahas detail mulai definisinya sampai dengan studi kasusnya. Oke, sebelumnya kita perlu kenalan dulu nih dengan algoritma k-means clustering. Nah, algoritma k-means clustering ini merupakan algoritma berjenis unsupervised learning. Atau unsupervised machine learning. Dimana secara garis besar pembelajaran dalam algoritma ini adalah pembelajaran yang tidak berlabel. Nah, nanti seperti apa unsupervised learning akan kita pelajari dalam slide berikutnya ya. Oke, di dalam algoritma k-means clustering, dalam proses analisis data, k-means clustering termasuk salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Nah, seperti itu ya. Jadi, menggunakan sistem partisi. Kemudian, untuk k-means clustering juga merupakan salah satu metode cluster analysis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada dalam satu atau lebih cluster atau mengelompokkan objek berdasarkan karakteristiknya. Sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan dalam cluster yang berbeda, cluster yang lain gitu ya. Jadi, intinya dalam algoritma k-means clustering itu mengelompokkan cluster-cluster dalam objek yang sama atau jika objeknya itu berbeda, dia akan dikelompokkan dalam grup yang lain, seperti itu. Kemudian, lebih detail ya tentang unsupervised learning itu apa sih? Nah, unsupervised learning itu adalah konsep dasar dalam algoritma supervised learning, ya, sorry, konsep dasar dalam algoritma di mana algoritma unsupervised learning lebih bebas dalam proses eksplorasi data karena tidak memiliki data label dan bisa mencari karakteristik data yang tersembunyi. Jadi, perbedaannya kalau supervised learning itu memiliki label, jadi sudah ditentukan labelnya. Jadi, mau mencari apa? Misalnya, mencari setuju dengan tidak setuju, hujan dengan panas, dan seterusnya. Sedangkan unsupervised learning ini tidak ada labelnya, menyesuaikan dengan pengelompokkan, hasil pengelompokkan dari datanya. Nah, ini, k-means clustering ini masuk dalam unsupervised learning. Nah, kemudian untuk alur algoritmanya, alur algoritma dari k-means itu seperti ini, jadi, dimulai dari menentukan jumlah cluster atau jumlah k, kalau didotasikan dalam k, k-cluster ini adalah kelompok, penentuan kelompok. Kita akan menentukan berapa kelompok nih, misalnya mau mengelompokkan dua kelompok, berarti k-nya sama dengan dua. Kalau misalnya tiga kelompok, berarti k-nya sama dengan tiga. Nah, kalau sudah, kalau sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan sentroid. Nah, menentukan sentroid ini dilakukan secara acak dari data set yang akan dianalisis tadi. Setelah itu, menentukan jarak, dihitung ya, menentukan jarak setiap dokumen terhadap setiap sentroid. Setelah itu, kalau sudah dikelompokkan, dikelompokkan datanya sesuai dengan jarak terkecil, maka jika objek tidak ada yang berpindah di grup, maka selesai. Tapi kalau objeknya berpindah di grup, dari grup, maka dilakukan proses menentukan sentroid lagi, kemudian mengulang proses-proses berikutnya. Nah, seperti itu. Oke, lebih detailnya, kita akan langsung praktekkan bagaimana cara melakukan analisis atau mencari klaster di dalam algoritma Cummins Clustering. Oke, kita umpamakan ini ada sebuah kasus ya. Kita buat satu kasus, misalnya kita memiliki data set, data set dari SME. SME ini Small Medium Enterprise atau UKM ya, data UKM. Di sini saya namakan SME. Nah, SME ini memiliki, anggap saja ada 10 data gitu ya. Tapi kalau untuk data mining, pastinya ribuan ya, ini hanya contoh saja. Misalnya SME memiliki 10 data SME, di mana SME ini memiliki 4 kriteria. Jadi, memiliki 4 kriteria yang sudah ditentukan ini. Jadi, misalnya kriteria C1 itu kriteria SME Scoop. SME Scoop itu ada kategori Small, Mikro, Makro. Kemudian, kategori kriteria kedua, Market. Market ini regional, nasional, dan internasional. Nah, semua ada nilainya. Nah, seperti biasanya bahwa data mining itu, ketika kita akan melakukan proses analisis, kita memastikan bahwa data itu sudah kita lakukan proses pre-processing ya, proses transformasi dan seterusnya. Nah, ini kita sudah melakukan proses transformasi, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi, dari kode-kode kriteria tadi, sudah diwakili oleh angka-angka, yang kalau ditabelkan hasilnya seperti ini. Jadi, ini adalah tabel yang sudah selesai dilakukan pre-processing dan siap untuk dilakukan proses analisis. Nah, kemudian step pertama, step pertama dalam proses data clustering, proses k-clustering adalah menentukan jumlah cluster di iterasi pertama. Jadi, menentukan jumlah cluster yang dinotasikan K, seperti yang di alur yang tadi ya. Nah, misalnya kita menentukan jumlah cluster-nya 3, berarti notasinya K sama dengan 3. Nah, cara penentuannya gimana? Cara menentukannya secara acak. Jadi, dari data ini kita tentukan secara acak. Nah, ini kebetulan di sini saya mengambil untuk cluster-nya adalah data ke-1, data ke-5, dan data ke-8. Ini secara acak ya, bebas saja ya teman-teman mau mengambil yang mana. Oke, setelah itu, setelah data kita, centroid kita tentukan, maka kita notasikan untuk memudahkan ya, untuk kita notasikan, datanya kita rekam semua, berarti C1 itu berarti di sini, nah, semua kriteria kita masukkan, C2 juga seperti itu, begitu juga C3. Nah, setelah itu, step 2, step 2 adalah menghitung nilai jarak data ke centroid, dengan menggunakan rumus eklodion distance. Nah, rumusnya adalah seperti ini ya, formulanya, misalnya ini D dalam kurung AB, berarti ini A itu adalah data-datanya ya, data rekodnya, sedangkan B itu adalah data centroidnya. Nah, kemudian, ini rumusnya, nah, secara teknisnya, dapat dilihat di contoh ini ya, jadi, saya contohkan langsung, misalnya, kita ingin merumuskan, mengelaborasi dari rumus ini ya, kita ingin menerapkan. Nah, pertama yang perlu kita cari adalah mencari D dari S1, C1. Nah, bagaimana menentukan S1, C1 ini? S1 ini adalah data pertama, data pertama dari SMI, ini namanya S1, jadi di sini ini adalah S1, C1 ini adalah centroid 1, berarti ini, C1 adalah ini. Nah, kemudian, rumusnya kita terapkan, rumusnya adalah seperti ini, D1, D, S1, C1 sama dengan ini ya, akar kuadrat dari, nah, S1A dikurangi C1A, S1A dikurangi C1A, S1A ini adalah data ini, ini S1A, kemudian C1A mana? C1A juga ini. kemudian dikurangi S1B, dikurangi, plus ya, ini dikuadratkan ya, kemudian plus S1B dikurangi C1B, S1B itu adalah ini, S1B adalah ini ya, kemudian C1B mana? C1B sama, ini gitu ya, sehingga hasilnya 1-1 dikuadratkan, begitu juga sama, S1C dikurangi C1C, itu yang mana? ini, S1C, membacanya adalah ini, S1C dikurangi C1C, nah, ini C, C1 yang ketiga ya ini, nah, sama, 1-1 juga dikuadratkan, begitu saja, yang keempat adalah, S1D dikurangi C1D, berarti ini, S1D yang keempat, dan dikurangi C1D, yang keempat juga, nah, hasilnya ini, nah, kemudian diakar kuadratkan, menghasilkan nilai 0, sehingga, nilai dari S1D, S1D koma C, S1 koma C1, hasilnya adalah 0, jadi ini, S1, S1 ya, dari C1, hasilnya adalah 0, nah, begitu juga, untuk menghasilkan, S2, S2, ini berarti kan ini ya, S2, nah, S2 dan seterusnya, semua diperlakukan sama, dan dipadukan dengan C1, nah, seperti itu, jadi kalau misalnya S2, ya, S2 berarti, ini, data S2 ini adalah, data ini, yang saya blok ini, diproses dengan, nilai centroid C1, begitu juga seterusnya, S3 ya, ini, juga diproses dalam, centroid C1, dan sebetulnya sampai dengan, S10, nah, caranya sama seperti tadi ya, jadi kalau misalnya, saya contohkan lagi, untuk S2 ya, S2, C1 berarti, S2, ini kan, S2A, dikurangi C1A, S2B, dikurangi C1B, S2C, dikurangi C1C, dan, S2D, dikurangi C1D, jadi ini, dipadukan ya, nah, ini, 2, dikurangi 2, kemudian, 1, dikurangi 1, kemudian, 3 dikurangi 1, dan, 3 dikurangi 1, nah, seperti ini hasilnya ya, nah, ini kan, hasilnya, oke, nah, setelah itu, setelah, nilai, apa, nilai sudah ditemukan, dari, satu kolom ini, satu kolom yang hubungannya dengan, C1, langkah berikutnya juga, diperlakukan, sama, untuk, kelompok yang lain, untuk kelompok yang, klaster 2, nah, caranya juga sama, seperti tadi, cuma, untuk klasternya, adalah, klaster 2, begitu juga, untuk yang, klaster 3, menggunakan cara yang sama, nah, setelah itu, kita, kelompokkan, hasil dari, perhitungan, ekludian, eh, perhitungan dari, ekludian disken tadi ya, nah, dikelompokkan, ya, dikelompokkan, hasil dari, D, S, N, C1, ini untuk yang klaster 1, kemudian, ini yang klaster 2, dan yang ketiga adalah klaster 3, nah, sedangkan ini datanya, nah, setelah dikelompokkan seperti ini, maka, kita lakukan, proses untuk, mencari, first iteration, jadi, first iteration, hasil dari first iteration, nah, hasil dari first iteration, itu, dihasilkan dari mana, nah, setelah centroid ini, eh, setelah, hasil dari, ekludian disken ini, terkelompok seperti ini, maka, kita, perlu mencari, jarak terkecil, nah, di antara, misalnya, untuk, SMA player 1 ini ya, data, S1 ini, mana yang paling kecil, nah, yang paling kecil ini, atau nearest distance ini, jarak yang terkecil inilah, berada di mana, misalnya nih, untuk player 1, jarak terkecil, angka terkecil, dari tiga, tiga data ini adalah, ada pada, kluster 1, ya, ada pada kluster 1, kenapa ini kluster 1, karena ini di satu kan, untuk, jarak yang, C1 ini loh, C1, ini berarti kluster 1, kluster 2, kluster 3, nah, kalau jarak terkecil berada di kluster 1, maka, di sini, nearest distance-nya ditulis, dan di sini, C1, nah, begitu juga, SME player 2, SME player 2, data terkecil berada di mana, berada di, 1,132, yaitu di kluster 2, ditulis di sini, kemudian di sini ditulis, C3, karena dia berada di kluster 3, begitu juga, untuk kluster, untuk, SME player 3, sampai dengan 10, caranya seperti itu, jadi, yang, nearest distance-nya, penentuan kluster-nya, adalah, di mana, nilai itu berada, jadi, nilai terkecil itu berada, kalau dia berada di kluster 3, misalnya gitu, ya, berarti dia masuk ke C3, dan seterusnya, nah, seperti itu, nah, berarti kita kan sudah memiliki pola ya, memiliki pola kluster pertama, pada iterasi pertama, nah, selanjutnya, adalah, menentukan, centroid berikutnya, untuk iterasi kedua, nah, untuk penentuan centroid yang kedua ini, tidak bisa ditentukan secara acak, kita harus melakukan proses perhitungan, dengan cara mengelompokkan, jadi, setiap, kluster, ya, masing-masing kluster, dikelompokkan datanya, seperti ini, dikelompokkan, kemudian, dicari centroidnya, dengan, menghitung rata-rata, jadi, ini, centroid untuk kluster satu, ini adalah rata-rata dari data yang terkumpul ini, begitu juga, kluster dua, sama, kluster dua juga begitu, kluster tiga juga sama, nah, maka, inilah hasil centroid untuk iterasi kedua, nah, ini, jadi, dinotasikan seperti ini, ya, hasilnya, adalah dari hasil rata-rata, setelah itu, dilakukan cara yang sama, cara yang sama seperti tadi, mencari eclodian distance, dengan rumus seperti tadi, ya, jadi, dimulai dari kluster satu, untuk masing-masing, masing-masing data, SMI, sepuluh SMI tadi, begitu juga untuk kluster dua, untuk data sepuluh SMI, begitu juga kluster tiga, untuk data seluruh SMI, sepuluh SMI, nah, kalau sudah, caranya sama dengan sebelumnya, jadi, ditabelkan, ya, semua hasilnya, untuk D, untuk C1, C2, maupun C3, setelah itu, menggunakan cara yang sama, yaitu, mengulangi, jadi, mengulangi, yaitu, mencari jarak terkecil, nah, disitulah kita menentukan, klusternya, nah, gitu, nah, ini klusternya, misalnya, ini untuk, SMI, C1, SMI S1, jarak terkecil, ada pada, kluster satu, berarti disini, C1, kemudian, player dua, jarak terkecil, ada pada, 1,44, di C3, maka, disini, dituliskan, C3, dan seterusnya, nah, setelah itu, kita bandingkan, kita bandingkan, hasil cluster ini, iterasi kedua ini, dengan hasil pada, cluster iterasi pertama, cluster iterasi pertama, apakah, sama persis, kalau sama persis, artinya, sudah tidak ada perubahan, jadi, kalau kita lihat disini, kalau kita lihat disini, ini kan, objek, tidak ada yang berpindah group, ya, kalau objek, tidak ada yang berpindah group, maka selesai, tapi, kalau ada yang berpindah group, meskipun itu satu, maka dilakukan proses, iterasi lagi, oleh karena itu, ini kita bisa cek, nah, ternyata, hasilnya sama, jadi, data ini, C1, C3, C3, C1, C2, saya coba, bandingkan, disini, C1, C3, C1, C2, begitu juga, disini, C3, 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 C1, 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 apakah sama, kita lihat, C3, C3, C1, C1, nah, berarti kan sama, nah, kalau sama, berarti iterasi berhenti, dan, cluster, pada iterasi terakhir, ini adalah hasil cluster-nya, ini, ini, dapat dinyatakan sebagai hasil cluster-nya, sehingga, ini, hasil ini, bisa jadi perdoman, dan, bisa kita, jadikan sebuah kesimpulan, nah, kesimpulan bisa kita generate, seperti ini, jadi, kita tarik datanya, sesuai dengan cluster-nya, kita kelompokkan, maka, hasilnya, misalnya, cluster 1, terdiri dari, ini, cluster 2, terdiri dari, ini, dan, cluster 3, juga, terdiri dari, ini, oke, itu, kiranya, yang bisa saya, sampaikan, untuk, algoritma, kamen, clustering, nah, jika, memang, teman-teman, bingung, dengan, algoritma, kamen, clustering, apa yang sudah saya, sampaikan ini, ada di buku, yang, nanti, bisa dibeli, secara bebas, di, tuku-tuku, ya, nanti, untuk deskripsi bukunya, bisa saya, sertakan, di video ini, terima kasih, teman-teman, semoga, bermanfaat, jika suka, dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen, terima kasih, assalamualaikum, selamat menikmati, Terima kasih.